Anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ismet, menanggapi persoalan pergantian diri sebagai anggota banggar menjadi anggota banmus di DPRD Kota Jambi. Terkait hal ini, menurutnya ada kejangkalan pada penggantian tersebut. Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh fraksi Partai Golkar Kota Jambi pada 17 September 2022 tentang pergantian anggota fraksi pada jabatan masing-masing serta hasil dari rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar Kota Jambi. Surat keputusan tersebut dibacakan pada saat rapat peripurna DPRD Kota Jambi pada tanggal 17 Oktober 2022. Anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ismet, diganti dari keanggotaan sebagai banggar menjadi banmus. Menitakan surat perasi Partai Golkar Kota Jambi, Dewan Pemirannya dari Kota Jambi, tanggal 17 Oktober 2022, tentang pusulat penggantian anggota fraksi pada jabatan masing-masing serta berdasarkan hasil rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar Kota Jambi pada Jambi tanggal 17 Oktober 2022. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ismet, mengatakan bahwa ada kejangkalan dalam putusan tersebut. Dirinya juga mengungkapkan bahwa ia tidak mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Menurutnya, pergantian dirinya dari anggota banggar menjadi anggota banmus di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Hanya bisa dilakukan jika anggota banggar telah menjabat selama satu tahun berdasarkan usulan fraksi. Namun saat ini, dirinya baru menjabat selama enam bulan sebagai anggota banggar. Saya tetap di banggar gitu, tapi saya tidak mau ada benturan-benturan yang menciptakan ketidakharmonisan dalam bekerjanya DPRD ini ke depan. Karena ini urgen nih, karena DPRD saat ini, DPRD Kota Jambi saat ini membahas anggaran. Nah anggaran itu 2003 ini kan mesti disakkan nih, APBD murninya. Nah banyak ide gagasan yang kita berikan kepada UPD, pergeseran, pencoretan yang diajukan dari nilai bagian. Nah mungkin sebelum saya kan tidak tahu nih apa yang terjadi sebelumnya. Nah begitu. Saya berharap bahwa Partai Golkar, tempat saya bernaung, terutama fraksi saya, ya saya ini masih sah jadi anggota Dewan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pada bagian ke-6 dalam Badan Anggaran Pasal 58 Ayat 5 dijelaskan. Perpindahan anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat perlengkapan lainnya, hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaan dalam badan anggaran paling singkat 1 tahun berdasarkan usulan fraksi. Sandi Cek TV melaporkan.